Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Bewo Oke langsung aja hari ini kita akan buat nasi goreng babat khas semarang Yuk langsung aja ya Ini kita akan rebus dulu babatnya Dengan salam, daun jeruk, serai, laos, dan jahe Ini babat udah mas Bewo cuci bersih Kita kasih rempah yang banyak tadi Supaya babatnya ini nanti gak bau amis Tambahkan air secukupnya aja sampai tenggelam gitu Ini nanti kita akan presto Oh iya ini mas Bewo ditambahkan garam Ini kita akan presto kurang lebih sekitar 30 menit Terhitung dari mulai panci prestonya berdesis Kalau misalnya pancinya udah berdesis Kalian rebus kurang lebih sekitar 30 menit Setelah itu kalian matikan Kalau udah mati ya Kalau udah 30 menit kalian matikan Ditunggu sampai prestonya bisa dibuka sendiri Jangan dipaksa Kalau dipaksa nanti meledak Kemudian kita siapkan buba halusnya Disini ada bawang merah, bawang putih Dan juga kemiri yang disangrai Kemudian ini kita tambahkan cabai merah dan cabai rawit Ini nanti hasilnya pedes Karena kita tambahkan cabai rawit dan juga lada nanti Kemudian ini mas Bewo ditambahkan laus dan jahe Diiris-iris gitu Ikut di blender Tambahkan air secukupnya ya Nah ini prestonya udah bisa dibuka Jadi kalau buka presto itu kalian harus nunggu Sampai uapnya itu keluar semua Baru kalian buka Kalau kalian paksa nanti dia meledak Soalnya Kemudian ini kita nunggu dingin Setelah itu babatnya kita akan potong-potong Potong-potong sesuai selera ya Boleh dipotong kecil-kecil atau besar-besar gitu Kalian boleh lihat ini 30 menit Dia udah empuk dan Udah Gampang untuk dikunyah gitu ya Nggak alat Next kita siapkan disini Ada penggorengan Kemudian bumbu arusnya tadi kita masukkan di penggorengan Karena tadi kita blender dengan air Jadi ini kita akan masak dulu Sampai kadar airnya menyusut Kalau misalnya kadar air menyusut seperti ini Udah habis ya Baru kita tambahkan minyak Ini kita akan masak bumbunya sampai benar-benar mateng Harus diperhatikan ya Harus benar-benar mateng Jangan sampai bumbunya masih langu atau belum mateng Jadi kalau misalnya bumbunya masih langu atau belum mateng Takut nanti nggak enak rasanya Kalau udah sedap baunya Kalian boleh masukkan Bebat yang udah kita potong-potong tadi Kemudian Kita tambahkan nasi Ini nasi untuk 10 porsi Per porsinya Mas Bre timbang sekitar 200 gram 200 sampai 250 gram ya Kemudian ini kita aduk merata Jadi tipikal rasa babat Nasi goreng babat di Semarang itu Setelah Mas Bre ya Itu manis Kemudian gurih Pastinya dari babatnya Kemudian ada rasa pedesnya Tapi kalau untuk manis itu Nanti kembali ke selera aja Jadi kita tambahkan Kecap Sekitar 6 sampai 7 sendok makan Cuma ini kembali ke selera ya Kalau misalnya kalian nggak Mau terlalu manis Kalian boleh kurangin Kemudian kasih garam Dan juga Kaldu bubuk Dan ini Mas Bre kasih Saus tiram sekitar 2 sendok makan Tinggal diaduk-aduk Seperti ini Diaduk rata Nasinya Gunakan nasi yang pulen Supaya enak gitu Tapi Kalian masaknya jangan terlalu banyak Akhirnya Terakhir ini Mas Bre tambahkan Lada bubuk Sekitar 2 sendok teh Jadi rasanya itu Tadi seperti Mas Bre bilang ya Tendrum kemanis Gurih Sama pedes-pedesnya itu Dari Tadi cabai Sama lada Ya terakhir Jangan lupa dicek rasa Begini saja Ini udah jadi Udah nikmat banget Kalian makan Kasih lalapan Sama kerupuk Itu udah magnus Untuk packagingnya Ini Mas Bre pakai Tin wall Ukuran 500 ml Untuk cetakan nasinya Ini Mas Bre pakai Yang ukuran 300 ml Tinggal kalian cetak-cetak Aja disitu Kemudian Kasih lalapan Ini Mas Bre kasih Kul Timun Dan juga Tomat Dan jangan lupa Dikasih taburan Berambang goreng Yang banyak Oke itu aja Akutan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Kalau kalian penasaran Boleh kalian coba Buat kalian mau tau Berapa harga jualnya Kalian boleh cek Di kolom deskripsi Dan seperti biasa Yang baru masuk disini Baru join disini Terima kasih ya Jangan lupa Bantu channel ini Untuk lebih berkembang Dengan cara subscribe Kasih like Dan bunyikan lonceng Supaya kalau ada video baru Kalian gak bakal ketinggalan Akhir kata Saya ucapkan banyak Terima kasih Jangan lupa Jaga kesehatan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa